Hai minasan konnichiwa selamat datang kembali di segmen belajar bahasa Jepang lewat berita kali ini saya ranti muridianti sebagai nasiswa Dewi sensei akan menyampaikan berita pertama dari NHK News WebEasy pada tanggal 10 Maret 2022 yang berjudul bulan Maret lalu memang ada sebuah kejadian atau berita yang cukup mengembarkan dunia ya yang berpusat di Ukraina karena saat itu ternyata ada perang antara Rusia dan Ukraina nah disini Jepang mengirimkan ya mengirimkan rompi anti peluru untuk membantu Ukraina yang saat itu sedang diserang oleh Rusia baiklah tanpa berlama-lama mari kita mulai saya akan membacakan beritanya dalam bahasa Jepang terlebih dahulu kemudian saya akan membacanya ulang kalimat per kalimat langsung dengan terjemahannya berita terlebih dahulu kemudian saya akan membantu Ukraina dan Ukraina dan Ukraina dan Ukraina dan Ukraina dan Ukraina dan Ukraina saya akan membantu Ukraina dan Ukraina dan Ukraina dan Ukraina dan Ukraina dan Ukraina dan Ukraina januial 22 ini memang terjadi peperangan antara Rusia dan Ukraina. Permasalahannya itu karena, kalau tidak salah ya, Ukraina ini ingin masuk aliansi PBB. Masuk ke PBB ini artinya Ukraina beraliansi dengan Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya. Rusia ini sudah lama menghimbau atau melarang Ukraina untuk tidak masuk ke PBB. Alasan utamanya ini karena khawatir dengan keamanan negara. Karena Ukraina ini terletaknya memang dekat sekali dengan Rusia. Dan artinya jika Ukraina masuk ke dalam PBB, itu artinya Ukraina akan membolehkan Amerika untuk menyimpan senjata di Ukraina. Maka dari itu, kenapa Rusia ini sangat tidak setuju Ukraina bergabung dengan PBB. Karena mereka khawatir dengan keamanan negaranya. Untuk membantu Ukraina, pemerintahan Jepang ini mengirimkan rompi anti peluru dan juga helm. Helm seperti yang ini mungkin ya, seperti yang digunakan oleh tentara pada tanggal 8 ya, 8 Maret 2022. Jadi, rompi anti peluru ini adalah pakaian yang dapat menahan peluru. Jadi, rompi anti peluru ini seperti namanya ya, anti peluru. Jadi, rompi ini adalah pakaian yang dapat menahan peluru agar tidak menembus ke dalam tubuh kita ya, setelah atau saat ditembak dari pistol. Untuk mengirimkan rompi anti peluru tadi, pemerintah Jepang ini mengubah aturan untuk mengeksport senjata dari pasukan di Jepang. Nah, pemerintah Jepang ini disini memutuskan untuk mengirimkan sesuatu yang bukan merupakan dogu atau alat membunuh korosu ke Ukraina yang sedang diserang ini. Makanya mereka ini mengirimkannya rompi anti peluru dan helm ya. Jadi, ini juga pertama kalinya, pemerintahan Jepang ini mengirimkan rompi anti peluru. Dari pasukan mereka ke gaikoku, ke luar negeri ya, ke luar negeri. Seifu wa atatakai fuku ya, tabi monu na do, kore kara Ukraina ni okuru koto ni shiteimasu. Nah, pemerintah juga akan mengirimkan pakaian hangat, ya, pakaian hangat disini mungkin seperti mantel, jaket, selimut, dan sebagainya. Juga makanan ke Ukraina. Nah, sebagai bantuan tambahan, selain dari rompi anti peluru dan helm ini, mereka juga mengirimkan pakaian dan makanan ke Ukraina. Nah, ini topik yang sangat menarik sekali karena ini tentang perang ya, perang di dunia modern seperti sekarang ini memang cukup membuat kita was-was ya. Apalagi saat itu pun sedang terdesak ya Ukraina, tapi tidak banyak yang dapat membantu ya. Apalagi dalam urusan militer, mereka ini takut untuk ikut campur karena ketakutannya atau kekhawatirannya itu, kalau mereka ikut campur, ada kemungkinan terjadinya perang ini semakin memburuk ya. Atau mungkin bisa jadi perang dunia ketiga, mungkin. Karena Rusia sendiri dengan tegas menghimbau negara-negara lain untuk tidak ikut campur. Karena siapapun yang ikut campur akan kena imbasnya juga oleh Rusia seperti itu. Hai, demikian saja bahasan berita kali ini. Saya akan lanjutkan di berita selanjutnya yang kedua, yang juga tidak akan menarik dari berita yang satu ini ya. Berita yang kedua ini mengenai mahasiswa asing yang dapat pergi atau datang ke Jepang. Sampai bertemu di berita selanjutnya. Sayonara!